Halo sahabat Nova, selama ini kita mungkin menganggap bayam adalah sayur yang memiliki kandungan zat besi yang tinggi. Namun, apakah benar bayam mengandung zat besi yang tinggi? Temukan informasi lengkapnya di video ini. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel youtube Nova sampai nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Dilansir dari kompas.com, rupanya anggapan tersebut kurang tepat sahabat Nova. Pasalnya, kandungan zat besi pada bayam belum bisa dikatakan tinggi zat besi. Menurut Nutritix, untuk mengklaim bahwa makanan adalah sumber zat besi, setiap porsi 100 gram harus mengandung setidaknya 15% dari asupan harian yang direkomendasikan, yakni 14 miligram. Nah, makanan bisa disebut tinggi zat besi jika memiliki 2 kali lipat jumlah tersebut. Sebenarnya, kandungan zat besi bayam memang lebih tinggi. Tapi, jika dibandingkan dengan sayuran berdaun kale, yakni di antara 2,1 dan 2,7 miligram per 100 gram. Namun, kandungan itu masih jauh dari 4,7 miligram per 100 gram yang dibutuhkan untuk disebut tinggi zat besi. Jadi, akan lebih tepat jika bayam disebut sebagai sumber zat besi, bukan tinggi zat besi. Meski begitu, bayam tetap bagus untuk kita konsumsi. Penelitian dari Jacqueline Kastenmiller menyatakan bahwa bayam sangat tinggi akan senyawa prekusor vitamin A yang disebut karotenoid. Vitamin A penting untuk pengelihatan dan sistem kekebalan tubuh kita sahabat Nova. Salah satu contoh karotenoid adalah beta-karotene, yang dikenal sebagai bahan kimia alami yang memberi warna orange pada wortel. Zat itu tidak memberi bayam warna yang sama dengan wortel karena warna hijau pada klorofil bayam mengutupinya. Jadi, sekarang jangan salah sangka lagi ya sahabat Nova tentang bayam. Terima kasih sahabat Nova sudah menonton video ini. Dapatkan informasi menarik lainnya di berbagai social media milik Nova. Subscribe channel Youtube Nova dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kamu selalu update video terbaru dari Nova. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini.